Itu saudara perhatikan, kenapa di dalam pembacaan, kenapa di dalam kitab Injil ini, dicatat di dalam pengajaran Yesus Kristus, ada doa yang sempurna yang sedang Tuhan ajarkan bagi kita. Karena itu adalah kunci keberhasilan Kristus saat dia ada di dalam dunia. Sehingga ketika dia di dalam berbagai misi pelayanan yang Allah percayakan, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dia ada di dalam berbagai pengajaran, dia ada di dalam berbagai-bagai pelayanan, bahkan tanda mujizat terjadi. Tetapi saudara tidak pernah dilupakan tentang apa yang namanya doa. Dan oleh karena itu ketika murid-murid ini melihat keberhasilan Kristus ketika dia selesai dalam berdoa, begitu banyak orang-orang yang merasakan lawatan Allah terjadi bagi mereka yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang lupu berjalan. Pertanyaan murid-muridnya, Bapak, seperti apa keberhasilan itu? Ajar kami berdoa. Doa Bapak kami inilah yang diajarkan. Sampai dengan hari ini, Orang Kristen di berbagai penjuru dunia, Semua dapat mengucapkan doa Bapak kami. Bahkan anak sekolah minggu sekalipun. Anak sekolah minggu sekalipun dapat mengucapkan doa Bapak kami secara sempurna. Tetapi saudara, ada hal-hal tertentu yang perlu saudara perhatikan. Di dalam kita berdoa, apakah kita sudah mampu menjadi pelaku dari doa ini atau belum? Pertanyaannya bagi setiap kita. Haleluya. Pertanyaan bagi setiap kita, Apakah di dalam kita berdoa, Sudahkah kita menjadi pelaku dari doa ini sendiri? Orang bisa berkata, Bapak kami yang di sorga. Tetapi pertanyaannya, Sudahkah dia menghadirkan Kristus itu di dalam hidup atau belum? Dia tahu mengucapkan tentang Bapak kami yang ada di sorga. Tetapi pertanyaannya, Apakah dia mengenal sang pemberhidup itu? Atau dia hanya mampu memperkatakannya? Apakah dia hanya sepatah semampu di dalam berkata, Tuhan, Ini saya. Pertanyaannya, Sudahkah dia mengenal pribadi Allah itu? Sudahkah dia mengenal Tuhan itu? Kenapa demikian? Karena orang yang menyebut nama Tuhan Alkitab, Mencatat, Hendaklah ia meninggalkan. Hendaklah ia meninggalkan. Jahatan. Mana itu? Baca dengan menggunakan maik. Dua Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan materainya ialah. Materainya ialah. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan. Hendaklah meninggalkan kejahatannya. Hendaklah meninggalkan kejahatannya. Orang Kristen menyebut nama Tuhan. Tetapi sebut dalam abung. Orang Kristen menyebut nama Tuhan. Tetapi sebut di dalam keadaan mencuri. Sehingga tidak heran. Orang sementara mencuri. Kedepatan dia mencuri. Doanya pasti akan keluar. Tuhan tolong. Tuhan rumah jangan datang dulu. Tuhan tolong. Tuhan kebun jangan datang dulu. Soalnya beta masih sementara ada di atas di bumi tohon gelapak. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Supaya tolong jangan datang dulu. Aduh itu sudah kalah. Tuhan tolong. Tapi mau mencuri. Apa? Haleluya. Mau menyebut nama Tuhan. Tetapi tidak mau meninggalkan kejahatannya. Sambil main judi. Tapi berdoa. Tuhan tolong. Beta dapat berdoa. Ini yang Alkitab berkata. Betapa bodohnya umatku ini. Mereka pandai berbuat jahat. Tapi tidak bisa untuk berbuat pandai. Ini yang Alkitab berkata. Dia bilang bahwa bodoh sekali umatku ini. Dia tahu bahwa Allah itu adalah pribadi yang hidup. Dia tahu bahwa nafas adalah pribadi Allah. Tetapi justru bukan mempergunakan hidup ini untuk menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Justru mempergunakan hidup ini untuk hal-hal yang salah. Makanya ketika berdoa. Bapak kami yang di sorga. Halo pertanyaan saya. Apakah engkau sudah mampu untuk mengenal pribadi Allah. Yang adalah Bapak yang kudus itu. Atau hanya sekedar pengetahuan yang kau dapatkan. Berbicara tentang datang kerajaan surga. Mau datang di mana? Mau datang kerajaan surga mau datang di mana? Orang sulit menghadirkan kerajaan surga. Sedangkan dengan tegas Tuhan mengajar kepada kita. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Tetapi kita tidak mampu menghadirkan surga kita. Justru kalau kita sementara ada di dalam situasi yang berat. Berat bukan Allah yang kita libatkan. Tetapi yang kita libatkan di dalam pergumulan di hidup kita. Di dalam persoalan kita. Di dalam sakit kita. Adalah anjing, babi, kurang ajar. Kekayaan, uang, dan seterusnya. Bukan dia Tuhan. Tetapi berdoa sebut nama Tuhan. Betapa bodohnya orang Kristen. Betapa bodohnya kita umat yang beribadah. Kenapa? Menyanyiakan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Dengan menukarnya. Demi memuaskan keinginan daging kita. Haleluya. Demi memuaskan keinginan daging kita. Kita lebih suka untuk tetap berkancang pada perbuatan-perbuatan kita yang salah. Kita tetap berkancang pada perbuatan-perbuatan kita yang tidak melalui. Dianggapin anjing sesuatu yang baik. Ini sesuatu yang nyaman. Ini sesuatu yang berkenan. Yang mencundongkan jati diri saya sebagai manusia yang punya populeritas. Punya segalanya orang perlu untuk mengakui itu. Tanpa saudara mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara ingat baik bahwa segala yang ada di kolong langit ini. Semuanya ada oleh karena seizin Tuhan. Semuanya ada oleh karena seizin Tuhan. Jangan kita meranggapan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah beribadah. Dan kita berhak untuk menjadi bagian dalam kerajaan sorda. Oh saudara semu ketahuan. Jangankan di dalam satu tempat, satu negara. Satu rumah tangga saja dia punya etika, dia punya prioritas, dia punya aturan-aturan yang perlu ditepati. Haleluya. Dia punya aturan yang perlu untuk diikuti oleh setiap siapapun dia orang yang harus tinggal di situ. Jangan akan berbicara tentang satu tempat, satu negara dan seterusnya. Berbicara tentang rumah tangga saja. Tidak ada satu rumah tangga yang tidak punya aturan. Semua rumah tangga pasti punya aturan. Dan setiap rumah tangga, siapapun dia orang yang mau menumpat di dalam rumah tangga itu. Secara otomatis dia mutlak harus mengikuti aturan rumah tangga itu. Haleluya. Siapapun dia orang yang menyatakan diri orang Kristen. Dan mau menjadi alih waris kerajaan sorda. Otomatis inilah yang menjadi sistem kerajaan sorda yang perlu dibangun di dalam kehidupannya. Tidak bisa hanya sekedar beribadah. Tetapi kalau kuanya jahat. Tidak hanya sekedar saya bilang bahwa saya adalah pemimpin paduan suara. Tetapi kalau kuanya jahat. Jemburui, rehatin. Tidak hanya sekedar saya bisa bilang bahwa saya ini adalah motafokal grup. Tetapi kalau kuanya jahat. Lu min sabi. Haleluya. Belum menjamin. Yang menjamin kita masuk dalam kerajaan sorda. Adalah siapa dia orang. Yang memelakukan kehendak Bapak yang di sorda. Dan waktu selebihnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Untuk melanjutkan yang bagi kita. Dan kepada hamba Tuhan. Waktu dan tempat saya berikan. Sekali lagi selur. Haleluya. Haleluya. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Lebih beri yang lagi. Haleluya. Haleluya. Orang sakit sembuh. Sembuh suruh. Sembuh. Ya. Haleluya. 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 Janganlah. Kamu seperti mereka. Janganlah. Kamu seperti mereka. Haleluya. 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 Siapa yang bilang? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang. Janganlah. Kamu seperti mereka. Kenapa? Berdoa. Terbolak balik. Dan justru itu. Sudara-sudara. Dunia pun terbolak balik. Orang berpikir terbolak balik. Sudara-sudara. Hidup bertetangga. Terbolak balik. Seperti negara. Amerika. Dengan Singapura. Sehingga tidak bersahabat. Karena masing-masing. Dengan dia punya negara. Kenapa? Karena. Berdoa. Terbolak balik. Saya berdoa. Terbolak balik. Saya hukum terbuang. Terbuang. Bahasanya terbuang. Saya begitu. Justru manusia yang mendengar pun terbuang-buang. Hidupnya tidak menetap. Justru itu Tuhan Yesus mengajarkan untuk orang kenal cara berdoa yang benar. Kalau cara berdoa yang benar. Itu diajarkan. Itu berarti bahwa cara berhutbah yang benar. Itu harus tahu. Amen. Cara berdoa yang benar. Maka kita masuk dalam cara berhutbah yang benar. Maka hati orang akan menjadikan yang benar. Haleluya. Haleluya. Maka kita tidak akan menjadikan tetangga itu. Menjadi negara timur-timur. Dengan Indonesia. Karena kita hanya bisa kenal ibadah. Seperti yang tadi dikatakan. Justru itu dikatakan di sini. Apabila kamu berdoa. Janganlah berdoa seperti. Seperti. Janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Kalau saya berdoa seperti orang munafik. Sudara-sudara yang mendengar. Pasti jadinya orang munafik. Maka ini dikemukakan oleh Tuhan Yesus. Kepada halayat ramai di dunia ini. Supaya jangan mengikuti cara yang salah. Haleluya. Haleluya. Semua betul. Sebut nama Tuhan. Justru itu saya tidak suka dengar. Kalau bilang. Betul. Di sini juga ada berdoa. Meskipun kira di sana-sah. Di sini juga Tuhan. Dan itu terang-terangan. Kita tahu orang tidak mengerti tentang Alkitab. Itu dia omong begitu. Orang tidak mengerti tentang Alkitab. Dia bilang begini. Di sini juga ada Tuhan. Sudara pikir di sini ada Tuhan itu gampang-gampang. Tidak gampang. Haleluya. Haleluya. Lihat saja Tuhan Yesus punya cara berbicara. Janganlah. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Begitu. Haleluya. Haleluya. Jangan. Ayat yang kelima. Sudara perhatikan. Dan apabila kamu berdoa. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Yang berikut mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Itu tanda-tanda saudara lihat. Ada begitu banyak tempat ibadah. Menjadi tempat untuk saya berdiri. Menyerukan doa. Tetapi. Realitas tidak ada. Tidak ada hasil. Yang kita bisa temukan di dalam doa yang benar. Seperti apa. Dan itulah yang menjadi alasan Tuhan berbicara. Jangan kamu seperti mereka. Berdoa dan berdoa. Orang makin jahat. Itu berarti bahwa kita berdoa bersama dengan Tuhan. Itu ada perbedaan antara berdoa. Tidak bersama dengan Tuhan. Haleluya. Berdoa bersama dengan Tuhan. Lingkungan itu pasti perubahan terjadi. Haleluya. Haleluya. Sudara lingkungan itu terjadi perubahan. Di sini banjir turun sampai di situ. Dia putar ke sana. Ada yang datang bersaksi di sini. Ketang di atas banjir naik. Di mana? Di atas situ. Berapa meter? Satu meter. Di atas itu. Dia turun sampai di sini. Di atas itu. Disana satu meter. Terus disana dia datang ke sini. Kenapa? Justru itu Tuhan Yesus ajar untuk kita kenal berdoa yang benar. Kalau kita diajarkan untuk kenal berdoa yang benar. Maka harus dengar khutbah yang benar. Amen. Karena ada banyak-banyak doa yang diperdengarkan. Jangan sampai iblis juga berdoa. Karena kami di pantai itu iblis juga KPI. Begitu. Justru itu saya main omong terus tim. Ini harus turun saksikan tempat iblis KPI. Itu orang bajingan kelebahi. Yang namanya James Cekalepeta. Yang tahu sendiri. Dan dia tidak pergi lagi di situ. Dia bilang ngeri. Kalau saya dengar. Setan KPI itu ngeri. Ya. Karena itu Tuhan Yesus. Ini ajarkan kita untuk tahu padakan. Kristen yang benar. Dan Kristen yang tidak benar. Amen. Kristen yang tepat. Dan Kristen yang tidak tepat. Dia melarang untuk tidak boleh bersama-sama. Dengan orang yang tidak tepat. Seperti itu yang dikatakan. Kepada kita. Karena itu dia bilang begini. Tetapi jika engkau berdoa. Masuklah. Berdoa tidak perlu didengar. Bisa. Berdoa tidak perlu didengar juga bisa. Doa perlu didengar juga bisa. Tetapi SPJ. Amin. Tidak hitung mulai dari Nunkurus. Di Polo. Sulamu. Fatur. Naik. Pegu di soe. Soe tekari. Tekari kefaatam buah. Terus pi alor. Ah. Pi alor lain. Ya. Kita ada uang kapal. Hehehe. Justru itu orang banyak suka melancong. Melancong dan melancong. Kalau di tempat seperti ini. Ini bukan tempat melancong. Ya. Tempat senang-senang itu. Sudara ini bukan tempatnya. Ini tempat yang begini. Ini menjadi tempat kebencian orang fasik. Ya. Tempat yang begini. Yang marah dibunyikan. Surak-surak tepuk tangan. Itu menjadi satu kebencian orang fasik. Yang tidak pernah tahu Alkitab. Justru itulah yang Tuhan kelan. Mereka tunggu bagiannya. Tapi ingat. Perkataan Tuhan. Sebelum gini. Kerajaan surga datanglah. Dia tidak tahu. Kerajaan surga itu ada di bumi. Dia tahu neraka sah. Amen. Bagaimana sudara lihat. Ayat yang ke-8. Ya. Setelah ayat yang ke-8. Sudara babi melihat. Ayat yang ke-9. Kita masuk. Akan kita lihat bersama-sama. Untuk mengerti tentang bagaimana pembangunan. Manusia yang bertahun-tahun berabad-abad ditinggalkan. Karena itu berdoa lagi mencian. SPJ. Tuhan memberi pelajaran. Kepada murid-murid. Untuk tahu berdoa yang singkat. Padat jelas. Sehingga dia sendiri tahu. Kasihan dari doa itu sendiri. Maka dikatakan. Bapak kami yang di surga. Tuhan Yesus tidak cukup menyampaikan. Bapak kami yang di surga. Tetapi dia bilang begini. Apa? Dikuduskanlah. Dikuduskanlah namamu. Tidak sekedar dia sebut. Dikuduskanlah namamu. Tetapi dia bilang. Dah. Kerajaan surga ada di sana. Tapi Tuhan Yesus diutus ke bumi. Minta supaya kerajaan surga ada di bumi. Amen. Supaya manusia yang bertobat. Jangan dia dipermainkan. Begitu. Sehingga dia bilang. Dikuduskanlah namamu. Sudara dan saya bertobat. Sudara doa singkat saja. Pakai bahasa daerah juga boleh. Begitu. Bahasa daerah juga no. Itu bahasa Turki. No itu Turki. Kalau bapak punya apa? Bahasa sabun juga no. Bahasa apa lagi? Bahasa menubang. Mana? Bahasa menubang. Siapa orang yang menubang? Bapak menubang. Eh bukan. Semuanya bisa. Yang penting di sini. Jangan kita bertarik. Terputar. Terbalik. Jangan. Membuat doa itu tidak punya kesian. Sepertinya Tuhan itu kita punya mahasiswa. Saya dosen. Maka Tuhan Yesus ajar kita berdoa singkat padat jelas. Datanglah kerajaanmu. Menunjukkan kerajaan kepada manusia di bumi. Itulah doa yang benar. Haleluya. Doa yang benar itu dibutuhkan oleh manusia. Maka Tuhan Yesus mendahului ke bumi. Sebelum manusia bertambah-tambah. Maka manusia diajar pertama kali dua belas orang. Maka doa ini akan dilanjutkan. Sebagaimana yang diucapkan. Bapak kami yang di surga itu dilanjutkan oleh murid-murid. Dikuduskanlah namamu. Maka saudara dikatakan. Dikuduskanlah na'adu itu artinya bahwa. Kalau saudara bertua. Nama Allah. Akan dia menguduskan doamu. Asalkan nama Allah disebut dalam hidupmu. Hidupmu. Betul-betul ada dalam kekudusan. Pertama Petrus bilang. Kuduslah kamu. Karena aku. Kudus. Begitu. Kalau kita punya mulut ini penuh dengan pencemoh. Hati penuh dengan iri dan dendam. Baru saudara bertua bilang. Kuduskan. Sungguh dia bilang. Biar kamu dapat kudus saja. Kenapa? Karena mulut. Pikiran hati saya penuh dengan iri dan dendam. Maka kita berdoa. Dia bilang. Biar. Engkau dapat penyakit kudus. Kenapa? Itu alasannya. Engkau tidak kudus. Halalu ya. Halalu ya. yang tepila bunga. Tepila juga ada dengar ya. Iya. Bagus. Kudus ini bumi baru kita tinggal. Kudus ini bumi baru kita biar. Tanam-tanaman hidup kita makan. Dia punya hasil. Haleluya. Maka itu harus tahu diri manusia yang bernapas tahu diri. Karena Tuhan mengunuskan bumi ini. Baru kita kerja. Kita makan dia punya hasil. Tidak meracuni tubuh. Haleluya. 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 Haleluya yang tepila bunga. Iya. Bagus. Tapi dan tepila. Amin. Tapi dan juga baik. Justru saudara-saudara. Orang tidak menerima pengetahuan yang benar dari pemberitaan itu. Maka dia tidak tahu bahwa perjuangan Yesus itu sedang berusaha untuk mengunduskan ini bumi. Supaya tidak menjadi racun. Dan tidak melahirkan musuh untuk bermusuhan. Haleluya. Begitu. Kenapa? Dia mengunduskan. Justru itu membutuhkan pemberitaan yang benar untuk mengunduskan. Mengunduskan alam. Mengunduskan oksigen. Odua dikunduskan. Sehingga jangan kita pakai masker. Berdoa juga berdoa. Hukma juga hukma. Tapi kita juga berada pengetahuan kesehatan itu penting. Oksigen itu tidak boleh kita tutup hidung dan mulut. Oksigen tidak masuk. Haleluya. Oksigen tidak masuk. Seolah juga meracuni tubuhmu. Dan akhirnya sebenarnya dikatakan covid. Kenapa? Karena ditutup berhari-hari. Ya berminggu-minggu berubahlah covid penyakit racun. Begitu. Bersyukur karena Tuhan bilang kuduskanlah namamu. Ya. Dikuduskanlah namamu. Karena itu walau kita penyakit. Kenapa sesat? Tapi bahaya. Supaya itu. Mengunduskan. Kenapa? Dikuduskanlah namamu. Kita dengar perkataan yang mengunduskan kita masa penyakit. Tidak bisa. Ini bukan perkataan Tuhan lagi. Bukan Tuhan yang ngomong ya bu. Begitu bu. Tuhan yang ngomong. Perkataan ini dia harus mensteril. Kita punya pernapasan. Ya. Hukma yang benar itu mensteril. Perkataan-perkataan kita. Pikiran kita yang tidak benar. Hati kita yang tidak benar. Disteril. Di dalam perkataan yang benar yang keluar dari pemberita itu sendiri. Haleluya. Begitu. Dan itu yang dia bilang. Dikuduskanlah namamu. Nama itu mengunduskan kita. Sekaligus dunia ini dikuduskan. Bukan tidak dikuduskan. Tapi kalau kita bikin dosa lagi. Saudara dengar. Tamalabang. Saya punya daerah sendiri. Banjir turun bawa manusia. Habis-habisan. Rumah-rumah masuk laut. Karena apa dulu kita khutbah. Mereka bilang begini. Kita juga ada Alkitab. Jangan taruh Alkitab di atas Alkitab. Akhirnya apa yang terjadi. Banjir turun masuk semua di laut. Kenapa? Karena ia lupa diri. Sama dengan kacang lupa kulit. Haleluya. Kacang lupa kulit itu artinya. Engkau datang dari mana. Hidup dari mana. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudara perhatikan. Jadilah kehendakmu. Sudah nengah. Jadilah kehendakmu itu. Bapak. Siap atau. Dibetuk. Bicembayang. Masuknya ada atau ini. Terlalu lama datang. Datang tuh. Terlihat naik atau tuh. Kuterbang. Ya memang orang alat timur terbang ya. Tapi di sini seandainya. Saya kesempatan. Terlalu jauh. Makanya patah ya. Sudara-sudara perkataan Tuhan. Itu dikatakan seperti itu. Jadi perkataan yang diucapkan di bumi oleh Tuhan Yesus. Itu sangat bermanfaat. Bukan sama nih loh orang minum mabuk. Pernah orang minum mabuk. Komenden saya. Bapak. Wih. Saya ini minum mabuk tinggi. Tapi anak-anak dosa sakit. Saya berdua sembuh. Itu bagaimana ya. Iya. Terkecuali. Bapak-Bapak bilang. Dalam nama tokek. Nah itu maksudnya tidak sembuh. Ya. Nah. Atau. Dalam nama Darius. Nah itu tidak sembuh. Atau. Dalam nama penginjil. Nah itu yang tidak sembuh. Selagi bapak-bapak. Sebut nama Tuhan bapak sempuyongan begini. Dalam nama Yesus saja jatuh. Akhirnya pisau jatuh. Tidak apa-apa. Pisau jatuh. Kenapa? Nama Yesus. Haleluya. Begitu. Nama Yesus itu sebenarnya sebut. Walaupun sedang minum mabuk. Juga tetap. Terjadi. Nama Yesus itu ada kuasa. Ada kuasa. Dalam darahnya. Do. Mbak Allah. Terus. Kuasa. Dalam darahnya. Darah. Do. Begitu. Kuasa dalam darahnya. Itu berarti. Biar. Bukan darah yang di dalam gelas. Tapi sop di dalam gelas. Tetap. Darah masuk. Dan. Sedangkan lihat. Lihat mujizat. Haleluya. Agamiliat mujizat. Tetap. Perubahan di hati tidak ada. Kenapa? Sop di masuk. Cerita. Bohong. Masuk terus. Ya. Cerita. Denki. Masuk terus. Maka. Sudara. Tidak ada perubahan. Tapi doa yang menyebut. Nama Tuhan. Tetap. Dia bilang. Jadilah kehendakmu. Itu berarti kehendak Tuhan jadi. Tetap. Tidak akan bilang tidak jadi. Pasti jadi. Amen. Hanya betah yang minta. Supaya berarti mabuk. Soalnya bisa. Tuh. Kermana bu. Minta berubah. Waktu kita mabuk. Kita omong. Tuhan dengar. Tetapi untuk kita berubah. Tidak bisa. Karena kehendak Tuhan itu. Tetap jadi. Sudara-sudara. Di bumi. Seperti di surga. Apa yang terjadi di surga. Di bumi pun akan terjadi. Seperti itu. Tetapi. Apabila sudara kenal dosa. Berhenti. Berbuat jahat. Belajar. Begitu. Maka. Akan terjadi. Seperti di surga. Tidak bisa berhenti. Amen. Haleluya. Haleluya. Begitu. Makanya oleh satu. Dalam yang Yesus sembuh. Ini penyakit tahu. Sudah lama kan? Ya. Tidak tahu. Tuhan berkehendak. Tidak bisa kita ukur. Amen. Biar 4 tahun. Kau 10 tahun. Kalau Tuhan dan Ia. Bangun. Bangun. Pasti bangun. Haleluya. Haleluya. Begitu. Karena itu Tuhan membutuhkan doa yang tepat. Khutbah yang benar. Sehingga betul-betul. Orang merasakan. Seperti apa khutbah yang benar itu. Begitu. Sesuai dengan surga. Kalau tidak sesuai dengan surga. Biar tempat ibadahmu. Seratus di kampung ini pun tetap tidak bisa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan surga. Kehidupan sudara. Sudah dikasih tahu melalui doa. Bapak kami itu artinya bahwa. Tuhan Yesus. Diperintahkan bawa surga ke bumi. Untuk siapa yang merubah. Dia terima surga di hidup. Amen. Amen. Dan karena itu. Dikatakan di sini. Di bumi dan di surga. Itu seperti begitu. Dia bilang begitu. Ya. Jadi. Di bumi. Dia terjadi. Di surga seperti bagaimana. Di bumi begitu. Maka di situ dia bilang begini. Di bumi seperti di surga. Jadi. Secara lengkapnya. Dia bilang begini. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi. Seperti di surga. Ya. Jadi mau. Supaya kehendak doa itu. Jadi seperti di surga. Ya. Pertama. Pertama. Jangan. Perkataan. Ini ada. Pembodoh. Oh. Jangan. Jangan ya. Jangan. Jangan. Itu sudah tidak seperti di surga lagi. Halalui. Halalui. Bukan seperti di surga itu. Kita mesti pikir kerajaan surga. Tidak. Pergi di langit. Langit. Tidak. Di bumi. Tuhan Yesus sudah bawa surga di bumi. Ya. Dia datang ke bumi. Untuk menghutuskan bumi ini. Dilihatkan manusia. Yang adalah ciptaan Tuhan itu tinggal di bumi. Kelolahi di bumi. Tetapi hati-hati. Jangan buat jahat. Supaya diizinkan manusia kelolahi di bumi. Dapat hasil bagus. Tahun ini. Di mana-mana. Semua bisa pumut. Sedikitpun dapat. Tetapi. Diperingatkan. Jangan melupakan nama Tuhan. Amen. Jangan melupakan Tuhan dalam. Perenceraanmu. Begitu. Jangan melupakan Tuhan dalam perenceraan. Artinya begini. Sudah-sudah. Kita rencana. Untuk tahun ini mau kerja lagi. Tetapi kita ini tidak mau berubah. Ya. Tidak mau bertobat. Justru itu saudara-saudara. Kita mau kerja tahun ini. Bulan Nesembe, Januari kita bekerja lagi. Hujan tidak ada. Hujan tidak ada. Kenapa? Karena. Kita tahu rencana. Kita punya rencana. Kita tahu. Tapi rencana Tuhan kita tidak genapi. Rencana Tuhan kita tidak jalani. Rencana Tuhan kita tidak ingat. Maka saudara-saudara. Saudara siap. Maka tahun ini. Saudara lihat naibonat itu. Banyak yang terlambat tanam karena ragu-ragu. Jangan sampai hujan datang kita nanti kering. Akhirnya mereka lihat makin hujan, makin hujan. Berkat tabur benih. Tabur benih di bulan dua. Tanam di bulan tiga. Jadinya begini. Ya. Maka saudara-saudara. Kita lihat di situ. Betul tidak. Itu. Ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Karena kita tidak pernah mendengar sesuatu yang jelas. Kita tidak pernah mendengar sesuatu yang jelas. Justru itulah saudara-saudara pikiran juga dibayang-bayangin dengan tidak jelas. Haleluya. Haleluya. Berdiri. Karena itu saudara-saudara perhatikan di sini. Ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Berikanlah kami pada hari ini. Ya. Makanan kami yang secukupnya. Secukupnya itu. Bisa juga lebih. Karena. Kenapa? Anak itu setia. Bisa lebih. Haleluya. Lebih karena apa? Lebih karena kita sungguh setia dengan Tuhan melakukan kehendaknya seperti yang dikatakan. Ya. Sesuai dengan surga. Ya. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ya. Yang penting sesuai dengan surga. Haleluya. Haleluya. Jangan ibadah menurut kehendak kita. Yang mudah-mudah saja. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Dan kamu dapat memilih arah adat istiadat kamu sendiri. Adat istiadat dibangun di mana-mana. Perintah Allah diabaikan. Adat. Manusia mulai hidup bobrok. Moral hidup tidak dijaga lagi. Kenapa? Adat istiadat dibangun. Adat istiadat diptekan. Adat istiadat harus. Dan itu bukan hanya di luar sahiat sampai sudah masuk ke tempat-tempat ibadah pun. Adat istiadat dibawa masuk. Inilah Tuhan Yesus merubah sistem orang-orang Yahudi seperti ini. Maka Yesus perlu ditangkap. Karena dia merubah. Adat istiadat orang Yahudi ingin supaya mereka punya kebiasaan itu patut ditinggikan. Atau itu tidak boleh dirubah, ditiadakan. Harus dikembangkan lagi. Beli kiri, beli kanan. Ya. Karena itu mama ibu bilang makin ribet. Saya bilang itu bukan ribet. Itu yang gampang. Yang firman Tuhan. Ribet itu yang mereka tidak mau orang. Yang tidak ribet atau yang gampung itu yang dibangun. Harus ya. Firman itu sukar. Dosa itu gampang. Tidak perlu ada rumus. Dosa itu tidak perlu ada rumus. Kita dengar suara berubah saja. Kita juga. Ya. Langsung spontanitas berubah. Kita punya perasaan. Langsung. Menjadi memang. Karena tidak pakai rumus. Tapi kalau kebenaran harus dipakai rumus. Justru itu susah sekali. Ya. Ada orang yang cukup. Cukupnya dan bahkan lebih-lebihnya. Ada orang dibawa dari cukup. Ini hari makan besok. Tidak ada yang harus cari lagi di pasar. Ya. Ini hari makan besok. Kurang. Itu yang bikin perseratan macam-macam. Sudah lah. Kita mau taruh manusia kemana. Sudah lah. Kalau saya bikin macam-macam. Tetap saya akan mendapatkan hasil. Ya. Saya buat manusia ini. Yang adalah kepunyaan Tuhan ini. Nanti akan. Sudah lah. Tetap saya akan macam. Dapat muka atau hukuman dari Allah. Kenapa? Karena saya buat yang macam-macam. Jangan yang macam-macam. Ya. Lexibu itu dibuat macam-macam. Nah. Katerang berdoa. Di Komdak. Pagi-pagi Koster menyapu di situ. Dia pergi jalan-jalan. Lexibu ini. Jadi Koster pikir sekedar dia jalan-jalan. Tetapi. Koster sudah menyapu selesai. Koster sudah pulang. Dia masuk dan kerja lihat. Kiri kanan. Aduh. Ada tempat naik. Panjat naik. Dia panjat naik. Duduk. Di dalam minara. Waktu orang ibadah sampai di ucapan doa Bapak kami. Dia juga mulai. Orang ada berdoa. Bapak kami di surga. Dia menyawati. Dia ada sebilang apa. Iya. Saya ada di sini. Datanglah kerajaanmu. Ya nanti saya kirim jadi. Orang gila ini. Jadi kita ini sebenarnya digelar orang gila. Tetapi kesian. Siapa yang mau bilang begitu. Orang bilang begitu. Berarti bahaya ini. Datanglah kerajaanmu. Dia bilang apa. Ya nanti saya kirim. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mantap lah. Ui udah tidak ada di uang. Orang ada berdoa. Ui ini kali jawaban langsung. Terus. Berikan lagi kepada kami. Makanan kami yang secukupnya. Aduh itu yang di bilang begini. Sudah itu kamu cari sendiri. Orang nunggu Bapak. Ini orang kenapa saya berdoa. Dijawalah surga kita cari sendiri. Selama ini tidak kok. Bapak. Itu orang setirah pencet. Ini pasti ada orang. Orang sudah rencet. Berasa setelah ini ada orang. Ibadah. Bapak. Semua orang tidak keluar. Orang panjat naik. Leksi boyah dulu tertawa Bapak. Dia tertawa enak-enak. Tertawa enak-enak. Dia berkata. Tuh. Tuh. Orang panjat. Tuh. Siapa suruh dari sini. Kok sama pesir-pesir nah. Dia bilang di pesir. Bapak. Dia menangis itu. Tuh. Orang bapak belur kok. Pukul dia setengah payah sampai darah-darah. Keseluruhan udang. Tuh. Begini kok. Ilang. Orang tidak betul. Bukan orang ada betul. Ya. Otaknya tidak jelas. Jadi jangan kita orang Kristen. Jangan kita tidak jelas dihadapan Tuhan. Amen. Begitu. Itu orang gila. Itu bukan orang baik. Jadi jangan kita seperti orang gila. Yang dikatakan Tuhan. Jangan kita seperti orang munafik. Amen. Amen. Dia berikan. Berikan sesuai dengan kita punya permintaan. Tetapi dia juga lihat hati kita. Begitu. Karena itu. Saya katakan. Kita perempuan-perempuan. Jangan suka berpakaian yang aneh-aneh. Merusak usaha. Merusak pekerjaan. Haleluya. Haleluya. Apalagi kita di rumah. Kalau saya diingatkan. Itu. Itu sudah. Ula-ula. Ya. Kenapa saya katakan. Dalam pelayanan pastoral. Saya katakan. Perempuan itu. Dia pencetus dosa. Kenapa? Ya. Itu jelas. Kejadian pasal berapa? Kejadian. Kejadian pasal tiga. Ayat berapa? Ayat enam. Ayat enam. Ya. Baca. Kejadian tiga. Ayat yang keenam. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat yang keenam. Perempuan itu melihat. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Lagipula pohon itu menarik hati. Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya. Dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya. Yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Nah. Berarti. Perempuan ini. Dia adalah orang pertama yang mengenal dosa. Amin. Amin. Dia pembuka dosa. Ya. Kalau omong kasar bahwa. Perempuan. Dia. Orang yang mengenal dosa. Kejahatan. Dan membuka kejahatan. Dan karena itu sekarang. Kalau orang perempuan. Salah berpegian. Itu. Kita mau. Meminta supaya Tuhan. Kesikutu. Ini dunia sudah. Sudah bumi ini ditunggu kembalikan. Sudah. Begitu. Karena pada waktu itu. Adam dan Hawa diusir. Keluar. Begitu. Kita ini pasti hanya bisa dimusnahkan saja dari bumi. Bersama bumi kita hancur sudah. Kenapa? Karena kita tidak minta hati. Perintah Tuhan. Amin. Kalau itu saudara. Bapak ibu. Mau kerja kebun. Mau kerja. Sawah. Atau kerja. Toko. Atau kius. Atau kredit. Mau pakai usaha apa saja. Yang penting di sini. Kenal dosa. Jangan merusak usaha. Amin. Kenal dosa. Meninggalkan dosa. Usaha akan maju. Karena dia belum. Kita belum begini. Berikanlah kepada kami. Makanan secukup. Oh. Dia pasti kasih. Dia juga tahu. Tuhan tahu. Segala kerinduan hati kita. Kebetulan kita. Begini. Banyak anak. Tujuh orang. Kesecukupnya saja. Ini hari makan. Dia cukup. Bagaimana? Dia kasih lebih. Begitu. Tapi dua. Satu. Tuh. Ya. Saya juga dua. Siapa yang tujuh? Halo. Tujuh. Tujuh. Tujuh perkataan di atas kajian. Ada? Kalau memang ada. Itu memang pas. Tujuh perkataan. Di atas kajian selip. Ampunyilah salah mereka ini. Karena mereka tidak tahu apa yang dibuat. Tujuh orang. Tidak bisa dia kasih kita. Malu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberikan lebih dari cukup. Yang penting. Jangan merusak sendiri. Amin. Karena. Kalau kita merusak. Tuhan akan begini. Jangan kau merusak sendiri. Haleluya. Kalau engkau merusak sendiri. Akan dirusak Tuhan. Begitu. Sudah. Karena engkau merusak sendiri. Sudah. Saya ikut. Kasih rusak saya. Begitu. Ya saya berapa? 33 ayat 1. Itu. Kalau engkau merusak. Kita tertawa. Ayat 1. Misalnya 33 ayat yang ke-1. Selangka lah engkau haid merusak. Yang tidak dirusak sendiri. Dan engkau haid menggarong. Yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak. Engkau sendiri akan dirusak. Ya. Apabila engkau habis menggarong. Engkau sendiri akan digarong. Itu. Sudah dengar sendiri. Jadi jangan merusak sendiri. Akhirnya Tuhan merusak. Sudah. Kasih rusak sudah. Dia sendiri mau merusak. Amin. Nah justru saya berbicara ulang-ulang. Ini kampung ini. Hati-hati sekali. Karena sudah lebih dahulu merusak. Maka ini. Berbahaya. Berbahaya. Karena. Saya sudah dengar. Tama labang rusak betul. Rusak betul. Bahaya sekali. Jangan suka merusak. Itu kalau Tuhan merusak. Lebih rusak. Kita lebih susah. Sudara. Kalau diungsikan kemana itu. Sudah rusak terus. Kita akan ikuti terus. Sudara dengar. Aceh itu tidak pernah berhenti. Tiga bulan gempa. Enam bulan gempa. Betul. Betul. Biar kecil ditetap harus jadinya. Kenapa? Suka merusak. Maka rumah tangga. Jangan kita ibu-ibu merusak. Atau orang perempuan merusak rumah tangga. Dengan berpakaian yang tidak benar. Merusak. Itu Tuhan Allah yang bilang. Dia mau kasih secukupnya. Tapi karena kita merusak. Amen. Sudara lihat sendiri. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dia tidak bilang cukup hari ini saja. Beri biar bisa. Yang penting jangan kita merusak sendiri. Haleluya. Ya. Begitu. Pengertiannya seperti itu. Yang berikut. Dia bilang begini. Dan ampunilah kami. Akan kesalahan kami. Oh ini. Kami ini bukan sedikit. Haleluya. Tuhan Yesus berbicara bukan pribadinya. Tuhan Yesus ucap doa ini bukan untuk pribadinya. Dunia. Dia berdoa. Aku berdoa. Bukan untuk mereka. Atau. Aku berdoa. Bukan dunia. Aku berdoa. Tidak. Tapi dia bilang. Aku berdoa. Yang engkau berikan kepadaku. Itu yang aku berdoa. Berarti kita yang bagian dari kehidupan. Yang benar. Tuhan doakan. Tuhan sepatkan. Maka ini pasti. Ampunilah kami. Akan kesalahan kami. Tujuran. Mama berlutut. Bapak sedang pergi. Bekerja. Mama berlutut di kamar. Mama berdoa. Ampunilah kami. Tujuran dapat diampuni. Begitu mama. Mak berapa? Satu sah. Dua sah. Tiga sah. Empat sah. Tadi bilang satu. Tidak. Dua. Tidak sonde. Tiga sonde tidak juga. Empat. Nantap. Tambah tiga lagi. Berarti genap. Tujuh perkataan. Di atas karya sari. Maka Tuhan tidak melipat tangan. Karena tujuh orang ini. Begitu tante. Tapi tante bilang sempat. Bila cukuplah. Karena tujuh perkataan ini. Kita tidak sampai. Begitu ya mama. Justru itu sedara. Genaplah. Janji Allah. Tepada manusia di bumi. Melalui Yesus. Satu-satunya. Jalan keluar. Untuk manusia. Tapi manusia bersuah. Untuk membuntuhkan lagi. Jalan itu. Bagaimana dia mau menyampuni. Kalau pagi sampai sore. Belum tidur. Tetap dikit sampai jam sembilan. Malam. Bobo aman. Jam setengah enam. Pintu bunyi. Wey. Ini belum sapu pagi. Wey. Ini kabar depan. Ini melempel. Nak nenek moyang. Naik. Dosa naik. Sudah tahu naik. Halo yang tak pelepung. Sudah tahu naik. Dosa naik. Baca di situ. Dosa tambah. Yang ngomong. Dosa tambah itu yang membaca sendiri. Nah yang ada melodi saya itu. Baju hitam. Baca sudah. Wahyu 18. wahyu 18. Wahyu 18. Wahyu 18. Wahyu 18. yang kempes-kempes itu pasti dosa suan ada dosa bertambah-tambah betul toh tapi saya tidak suruh pulang main-main ring dosa bertambah-tambah Pak Kemik baca ulang Wahyu 18 yang kelima sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit dan Allah telah mengingat segala kejahatannya hati-hati selagi orang berdoa ada di situ dosa kita masih ditahan murka Allah masih ditahan oleh roh kudus nanti orang berdoa tidak ada disitulah Tuhan menaruh perhatian orang yang tahan ini sekeluar ini oh iya begitu dia melalui bagin baju merah oh iya sekeluar sekeluar begitu tanda turunlah sudah murka begitu justru itu justru itu saudara-saudara dia bilang ampunilah kami akan keserahan kami ya itu saudara-saudara perlu kita tahu bahwa saya sudah diampuni apa yang saya tadi omong kurang najir aduh istri ampunilah kami karena mama atau bapak yang mengucapkan kurang najir ini eh ampunilah kami bapak langsung langsung Tuhan mengampuni begitu maka tujuan untuk pelayanan pastoral yang dikerjakan siang hari malam kita tidak pernah kenal lelah itu tujuannya membuka pintu untuk sudara bisa berdoa ampunilah kami akan keserahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami halal ya Tuhan langsung mengampuni tapi kita yang digelapkan mata hati kita dengan dosa ampunilah kami dosa bertambah-tambah kita bilang ampunilah kami seperti oh tidak dia bilang tidak seperti dosa naik bukan dia bilang ampunilah tidak seperti dosa itu ada naik lagi bapak kenapa karena engkau tidak tahu bahwa ibadah itu salah satu serana mempersiapkan hati untuk dia berdoa kepada Tuhan amin media yang mempersiapkan pikiran dan hati untuk dia bercakap-cakap dengan Tuhan bukan media yang dipersiapkan untuk kita pungut-pungut tidak saudara jangan berharap bahwa ada pikiran bermetone hati bahwa kita kumpul kumpul dari waktu ke waktu itu kumpul kolekti tidak kita kumpul jiwa menguatkan mereka untuk hidup di bumi mengenapi firman Tuhan jadilah kehendakmu di bumi seperti di jadi kita makin subur usaha kita subur ada kemajuan dilihat orang fasik dia ambil contoh amin begitu susi itu dimintakan Tuhan tetapi jangan ya jangan membawa kami ke dalam pencubaan betul Tuhan juga tidak mau membawa kita ke dalam pencubaan Tuhan tidak mau Tuhan kasih kita bumi ini dengan untuh tetapi apakah saudara mengerti tentang maksud dan tujuan kepada manusia hidup di bumi tidak saudara hidup di bumi ini bertujuan untuk saudara kuliah ya hidup di bumi kuliah untuk mengerti ada dua rahasia penting di bumi ini yang saudara harus belajar buka jendela dulu karena tidak bisa buka karena ada motor iya betul karena ada motor makanya saya berdiri disitu supaya orang disitu lihat saya lagi kok tidak usah juga tidak apa-apa tidak apa-apa tidak lihat suara dia tidak akan menghancurkan bumi amin ayat berapa tadi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan betul saudara belum omong itu rancangan Tuhan Irmiah 29 Mama Hitam baca kesemik di Mama Hitam saya tidak tahu nama lagi karena Mama Hitam pokoknya Bapak lihat Mama Hitam yang mana hitam Irmiah 29 ayat yang ke 11 Irmiah 29 ayat yang ke 11 di bawah perikol surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel ayat 11 sebab aku ini mengetahui rancangan rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikian lah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan itu rancangan Tuhan bagi manusia di bumi maka Yesus disuruh ke dunia ini atau diutus ke dunia ini menjadi perintis ya bukan kapal perintis tidak ya baru nafajara Bapak di sini masuk saja ini Bapak masuk saja di sini Tuhan Yesus menjadi perintis untuk dunia ini tahu bahwa Tuhan tidak membiarkan manusia harus hancur maka Tuhan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia rancanganku ialah rancangan sukacita bukan rancangan kecelakaan haleluya tidak rancangan tidak kecelakaan tidak dirancangkan oleh Tuhan ya justru Tuhan Yesus yang suruh berdoa jangan membawa kami ke dalam pencobaan betul Tuhan yang suruh Tuhan Yesus yang suruh siapa yang perintah ke dalam dunia untuk berdoa seperti itu belajar berdoa Tuhan Tuhan Allah yang suruh Tuhan Allah yang suruh lebih dahulu sebelum Tuhan Yesus dutus ke bumi amin sehingga dia ada di bumi untuk meneruskan perikatan Allah ke dalam dunia supaya dunia tahu bahwa rancangan ku bukanlah rancangan kecelakaan tetapi apa rancangan damai sejahtera begitu justru itu kita duduk secara juga kita duduk terus karena memang Tuhan punya rencana baik jadi kita duduk secara juga begini juga halalunya begini permisi rencana Tuhan pasti baik tidak baik amin halalunya yang lupa pun begitu kalau mau ingin merindukan pasti kaki luka kaki pasti sebaik persebut tidak ada yang tidak halalunya halalunya itu begitu ini di timur timur ada begini sebentar saya hutbah dan dari Mbak Yesus sembuh jangan susu ungkap bukan di timur timur saja di kupang ini dari saya sini bukan saya berdoa di saya berhutbah di interjaksa punya rumah orangnya sembuh di jembatan sana dia dengar saya punya suara dia bilang amin kakinya langsung keselurus saya hutbah yang berikutnya dia bilang amin ya langsung tangannya begini langsung dia langsung merenung siapanya terus saya hutbah lagi dia bilang amin amin langsung dia bangun duduk kalau memang kerinduan kita untuk menangkap perkataan Tuhan Yesus ini ke dalam dunia saudara mau tangkap itu pasti ya tidak perlu saya jambuh tapi jangan kita cari mujizat dan hilang dalam pendangan Bapak Nixon sudah berangkat lebih dahulu kenapa tidak mau minta hati apa yang dikatakan firman Tuhan jangan seperti orang munafik amin jangan seperti orang munafik karena itu saudara ada pelayanan saya pantau dalam roh jangan sampai kesumbungan timbul kesumbungan timbul saudara saya tidak akan publikasi karena banyak anak buah yang mengalami lumpuh dan mati termasuk kita punya Bapak Nixon Lado Bapak Herman Waang ikut saya digi angkut datang disini sembuh saya di baru saya dapet ini Bapak iya iya sesuatu jalan digi belum datang begitu itu kenapa ledanya dan tapi sedang mukanya lepas sebuah leda ini terganggu sebelah iya leda ini kita pakai hotbar leda jangan putar balik lagi memang leda terbetul tak terbatas kata-kata gila memang leda ini dia punya sedih tidak kata-kata terus tapi itu dia waktu waktu di atas yang kasih gumuk di setahun mukanya lembek aku yusa kalau waktu kasih gumuk nanti tidak 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 gemuk ya sudah kita saudara mau upaya seperti apapun tidak bisa tidak mampang itu karena karena yang maha kuasa tidak kasih gemuk dia berikan gemuk bukan barang yang besar itu bukan gumuk ya gumuk tau yang apa ya pelunas itu sama dengan oli jadi katakanlah begini Tuhan yang berkuasa memberikan pelunas bagi seluruh kehidupan ini dalam menyuarakan kehendak Tuhan itu Tuhan memberikan pelunas yang luar biasa maka gerakannya tidak bebas dia tetap gerakan secara netral tidak pernah bilang tidak bebas bebas berbicara karena Tuhan Allah memberikan pelunas yang luar biasa maka jangan saudara seperti orang munafik masuk ibadah keluar beda masuk ibadah keluar beda keluar beda masuk ibadah jangan tidak ada anak sekolah yang begitu kalau anak sekolah begitu pasti guru marah amin begitu jadi jangan kita hanya punya tujuan mujizah ingat Tuhan rencangan punya rencangan ada tetapi apakah saudara mengenapai kehendak Tuhan tidak begitu karena Tuhan tidak akan membawa kita ke dalam pencobaan tetapi ia apa ia ia lepaskan kita dari pencobaan maka di rumah jangan sebebas bebasnya ya terlebih orang perempuan yang bebas berpikir rumah itu adalah kerajaan surga dan rumah itu tempat kita belajar untuk surga bukan disini saja halaluiah halaluiah karena itu kita mau bermoral bagus dihadapan Tuhan maka Tuhan bilang begini rancanganku ialah damai begitu bukan rancangan kecelakaan tidak maka hati-hatilah Tuhan Yesus bilang jangan membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskan kami daripada yang jahat karena engkau yang punya kerajaan Tuhan yang punya kerajaan amin bukan kita yang punya kerajaan maaf disuruh yang punya kerajaan justru itu kita ini belajar untuk masuk kerajaan kerajaan itu tidak sebebas-bebas orang masuk karena dia selalu beribadah dengan pakaian yang rapi pada tinggi bibir merah coklat-coklat sepatu merayang bukan ya bukan sangat kesian kalau dia hanya berpakaian rapi bibir merah coklat tanta baru ada Eloi begini bukan halal 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 begitu karena itu saudara-saudara perlu manusia belajar jangan bilang begini disini juga ada Tuhan itu bodoh tidak ada murid yang bilang disini tidak ada sekolah kita tidak pergi sekolah disini ada sekolah coba ada orang begitu itu bodoh bodohnya orang Kristen orang cari Tuhan disini juga ada Tuhan saudara pikir Tuhan itu orang bodoh ya jangan menganggap menganggap Tuhan itu bodoh sama dengan saya tidak Tuhan itu tidak bodoh amin maka jangan membodohi orang lain saya punya bodoh jangan membodohi saudara amin begitu karena itu mereka harus membodohi di bawah jangan sampai ada yang mengantuk kalau mengantuk ganjil begitu Mama Ita Haleluya Haleluya kita Pemamah ada duduk di pojok karena hari ini kami datang berjumpa lagi dalam suasana bahagia Haleluya Haleluya inilah suasana Tuhan yang bahagia rancangan kok ialah rancangan damai ya bukan damai maramada bukan pandanglah kepadaku karena aku bukanlah emas tetapi adalah perkataan Tuhan disampaikan tahirlah kamu Haleluya Haleluya tahir pentahiran terjadi apabila kita menerima pemberitaan dengan seginap hati pemberitaan yang benar itu pasti akan terjadi pentahiran tidak akan bilang tidak ya karena itu tadi saya bersaksi saya hanya khutbah orang dengar orang sembuh dan lumpuh ini pun demikian kalau betul hati merindukan untuk hidup menjadi surat hidup untuk orang lain saya khutbah amin bangun tidak perlu saya bentuk jama-jama lagi haleluya itu nanti saudara bapak bertanya bapak kamingonsa dengan bapak sonisa dengan bapak tinggi bapak tinggi ada bapak bapak tinggi di belakang di belakang tinggi begitu dan dia tanya betul sesungguhnya Tuhan itu tidak perlu jamah-jamah kalau hati merindukan untuk menjadi surat hidup dengan sendirinya urat dan daging dibentuk oleh Tuhan pasti perkataan ini akan merangsang dan menyembuhkannya haleluya karena itu Tuhan tetapi Alkitab berkata ada orang-orang menjadi sakit karena kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa 4 tahun siksa itu berarti ada kesalahan haleluya baca masmur 107 ayat yang ke-17 masmur 107 ayat 17 masmur 107 ayat yang ke-17 ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka nah itu begitu jadi ada kesalahan Bapak Ibu sudah-sudah ada kesadaran ada rasa sadar ada rasa takut insap maka sudah-sudah dengan sendirinya urat itu lembut dan bangun dengan sendirinya haleluya kata Alkitab disiksa oleh sebab apa kesalahan itu kesalahan disiksa karena itu penting perubahan terjadi insaf sadar haleluya amin lebih tinggi lagi amin lebih tinggi amin nah begitu karena dulu saya belajar suara tenor saya masuk di sawah luas sana sampai saya setel suara 3-4 oktav untuk apa haleluya begitu Tuhan yang butuhkan di lengkingnya atau kerasnya suara kita di hadapan Allah Yesaya 58 bilang gitu ya nyarinkanlah suaramu bagaikan sang kekala amin pasti kita sembuh ya kita dapat disabil Isaiah 58 ayat 1 Isaiah 58 ayat 1 serukanlah kuat-kuat janganlah tahan-tahan nyarinkanlah suaramu bagaikan sang kekala bertahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan nyakuk dosa mereka iya begitu jadi dosa Tuhan disuruhkan kuat-kuat bukan Bapak Ibu saudara-saudara ini Pasco itu sebenarnya ini bodoh haleluya begitu tidak bisa bilang ini Pasco nanti Firman Tuhan itu tidak perlu kelas juga orang terdengar itu ya setan makin dekat itu tanpa itu pohon sedekat betul tadi belakang tuh begitu kalau apa tanpa kebenaran Bapak Ibu pohon-pohon itu akan dimasuki roh-roh halus di dalam ya saya lihat tahun 1965 ratu wal hukbah itu anjing iblis itu keluar dari pohon-pohon kecil begini saya lihat sendiri bukan orang cerita saya lihat sendiri waktu kami pergi ikuti ratu wal punya hukbah itu saudara saya badan telanjang kenapa karena baju saya jatuh di jalan sampai di kali yang keramat itu orang bilang kalau ada apa-apa jatuh jangan ambil akhirnya baju saya jatuh di situ terus Bapak bilang sudah jangan ambil lagi nanti perut-perut kaki jalan sudah saya pergi tidur di sana dengan badan telanjang pulang dengan badan telanjang pergi ke piju badan telanjang begitu pakai celana karet tapi kita bilang amin haleluya tetapi ada celana di tokoto ada tidak kalau datang telanjang itu pasti Tuhan marah karena ada di sana dia selanjutnya ada kejualannya tidak ada dulu kita cari ini pakaian aduh sampai air liur turun keringat itu kering tidak dapat bukan karena keringat kering terus air liur turun kita dapat satu potong tidak dapat kita menangis sampai air liur turun air mata kering itu tetap bisa dapat karena dapat memang tidak ada sampai saya pembahar kamu ini saya injek kamu barang tidak ada kita mau beli dimana saya injek kamu nanti tapi saya tidak di injek sampai sekarang saya menangis karena tidak pakai celana yang bagus begitu sekarang orang pakaian cukup bagus-bagus rup bagus-bagus tapi dia ingin pakai celana jengki-jengki lagi coba seharap orang persokongan tidak boleh belajar pake-pake ini tidak sumpah harga diri Allah itu ada dalam diri kita kuasa Allah itu ada di dalam diri kita untuk menaruhkan musuh tapi kalau kita main-main nah itu sementara kita bilang jangan membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lo yang mau minta pencobaan begitu kenapa iya karena pakai celana pendek terus apa lagi leg tanda pakai baju satu tali maka tantangan datang sendirinya halal ya sendirinya dia datang tidak perlu kita mari sudah karena saya ada tunggu tidak tidak perlu begitu lagi dia datang dengan sendirinya amin karena kita menunggu sementara Tuhan Yesus berdoa bilang janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya makanya tadi leader baca tidak pakai amin selama-lamanya jangan pakai amin tidak terus betul-betul tadi terpakai amin ada amin baru lanjut lagi kok itu Yesus suruh amin kita sambung lagi terpakai amin lagi lanjut terus di lanjut karena itu saudara jika kamu mengampuni kesalahan orang ya contoh saudara malam bapak weli jalan pelayanan dia pun kesalahan di belakang diampuni amin jadi saudara ukur bapak weli karena mungkin dia punya pribadi atau istri atau anak saudara jangan ngomong karena itu ayat berapa itu ayat 4 jikalau jikalau ayat 14 ayat 14 karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang bapamu di surga akan mengampuni kamu juga kenapa saya harus mengampuni kesalahan orang karena saya diberi kuasa amin datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga maka saya berbicara sesuai kehendak Tuhan Tuhan mengampuni amin Tuhan mengampuni dan Tuhan mengampuni saya juga di belakang ya anak anak istri di rumah diampuni karena sesuai dengan perkataan Yesus itu bukan Mama Sandra tidak itu Alkitab ada umum disitu begitu jadi jangan saudara takut kalau kita kasih percaya ini saya belum bertobat betul kapan baru mau betul coba kapan 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 baru mau betul mari kita turun ke kepala terima kasih Terima kasih.